Halo, saya Elfanto, selamat datang kembali di Tiedu Channel Kali ini kita mau bahas lagi ya mengenai teknik-teknik dalam follow up Di buku Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain Di situ dikatakan bahwa hal terindah yang orang ingin dengar itu adalah nama mereka Jadi pada saat kita melakukan follow up, nggak cuma follow up sebetulnya presentasi juga Tapi terutama saat di follow up, Bapak Ibu selalu dan sesering mungkin sebutkan nama dia Jadi misalnya nama prospek Anda adalah Andi Jadi Bapak Andi, setelah Bapak mendengarkan presentasi saya tadi, kira-kira apa yang paling menarik menurut Bapak Nah, jadi Pak Andi, jadi selalu nama dia itu kita sebutkan sesering mungkin Makanya pada saat kita berkenalan, pada saat kita presentasi, pastikan Anda mendengar namanya dengan benar dan Anda selalu ingat-ingat namanya Saya pribadi, Bapak Ibu, jujur saya sulit sekali mengingat nama orang Jadi pada saat saya berkenalan sama orang, biasanya saya langsung nyebut-nyebut sesering mungkin di otak saya Bahkan kadang-kadang kalau saya sudah siap kertas, jadi di kertas itu saya tulis namanya Jadi kalau Pak Andi bergabung, jadi di situ saya tulis, di kertas itu saya sudah tulis Supaya apa? Saya selalu ingat namanya Kenapa? Karena makin orang itu bisa senang sama kita, ya jelas makin besar kemungkinan dia mau kerjasama dengan kita juga Jadi ingat Bapak Ibu ya, tipsnya adalah bagaimana kita bisa membuat orang itu lebih nyaman sama kita Yang pertama, dengan cara apa? Ya sebuti namanya, sesering mungkin, karena itu hal yang terindah yang pernah dia dengar Selain itu, Bapak Ibu, ada tips selanjutnya juga mengenai pada saat kita follow up Biasanya pada saat follow up itu, orang mengemukakan kendala atau orang mengemukakan pernyataannya Yang dimana kadang-kadang kendala yang keluar itu adalah bukan kendala yang utama Jadi cuma terlintas, jadi dia ngomong aja Nah, biasanya orang terjebak dengan apa yang menjadi kendala pertama itu Itu yang langsung diselesaikan Bapak Ibu Nah, kalau kecenderungannya orang yang sudah, yang bukan merupakan kendala dia keluar Dan Anda berusaha menyelesaikan masalah ini Karena ini bukan kendala dia, maka apapun usaha Anda untuk menyelesaikan masalah dia ini Itu malah akan membuat dia cenderung untuk membela kendala yang bukan kendala dia sebetulnya Jadi kita terjebak nih, dia misalnya nih kita selesai presentasi Terus kita tanya, gimana Pak yang paling menarik? Ya bisnisnya bagus sih, tapi saya orangnya sibuk gitu Nah, itu sebetulnya dia belum sempat mikir Nah, gunakan teknik yang namanya teknik kupas bawang Bapak Ibu Jadi pada saat dia mengumumkakan kendala, Anda jangan langsung ya langsung sudah siap dengan senjata Anda Jadi begitu kendala keluar, Anda langsung hantam Jangan seperti itu, usahakan gunakan teknik kupas bawang Ya itu apa? Keluar kendalanya, Anda kalau bisa mencatat, Anda catat Oke Pak, Bapak kendalanya waktu Selain itu Pak, kalau boleh tahu ada nggak kendala-kendala lain lagi? Dia bilang mungkin, ya sebetulnya saya juga mungkin nggak gitu didukung lah ya sama pasangan Anda tulis lagi Kemudian ada tanya lagi Nah, selain itu Pak, ada apa lagi nggak Pak? Jadi itu yang namanya teknik kupas bawang Persis seperti kita kupas bawang Kupas pertama, ada lapisan selanjutnya Kupas kedua, ada lapisan selanjutnya Nah, itu yang kita lakukan terus Bapak Ibu Jadi, itu yang namanya teknik kupas bawang Sampai satu titik, Anda bisa ngeliat Ya, sebetulnya Pak, bisnis ini tuh buat saya begini Tapi ya, ya itu tadi yang saya bilang Sepertinya, saya tuh bener-bener nggak punya modalnya Soalnya pengeluaran saya Nah, Bapak Ibu, disitu kita ngeliat bahwa satu tanda Dengan kita sering mendengarkan Kita akan ngeliat, sebetulnya itu loh kendalanya dia Dari begitu banyak kendala yang dia keluar Ada satu kendala inti Kita perlu menyelesaikan semuanya Tapi jangan lupa, kendala intinya Juga kita harus selesaikan Ya, karena kendala inti itu Begitu kita selesaikan Kemungkinan besar dia bisa bergabung Dan dia bisa bergerak di bisnis ini Oke, Bapak Ibu Segitu tips-tipsnya untuk di video kali ini Ya, saksikan terus vlog-vlog selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya